Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh Ini selimut Valery Quincy Kita adisan Valery Quincy yuk Valery Quincy Hmm, udah gue set biar jam ini tidak mengganggu tidur nyenyak gue dan tentram gue Awas lu bunyi-bunyi lu ya Kan, tidur lagi, sudah kudagu Bangun, Om Surya bangun Lu ngapain sih? Aku udah tau kamu pasti tidur Iya lu kan bangunin orang satu, bukan orang sekampung Ngapain banget begitu kan? Ayo bangun ini, udah jam berapa? Enggak, gue gak ketiduran, gue sengaja tidur soalnya gue pengen merasakan nyamannya Spray Valery Quincy Weeey Lo tau gak, spray ini terbuat dari bahan mikroteks organik dengan serat aloe vera Di proses dengan teknologi tinggi, membuat kainnya lebih halus Adem, cepat menyerap keringat, udah gitu aman untuk kulit dan anti alergi lagi Oh iya sih ini emang keliatannya nyaman ya Aku mau beli deh, ini tuh motif dan embosnya kekinian banget Trendy, ada ukuran 30 dan 40 cm juga kan kak? Ada Di rumah aku kasurnya beda-beda soalnya ukurannya Oh tenang, ada semuanya, produknya lengkap semua Beli selimut juga aja sekalian Selimut Valery Quincy terbuat dari bahan microfiber Teksturnya juga lembut dan tebel banget cak Atau gini, sekalian beli karpet dan keset busanya Bahannya juga dari microfiber anti slip dan anti bakteri Ada juga bantal dan guling tidur yang empuk banget Dari bulu angsa, coba bayangin Udah segitu empuknya dari bulu angsa Bukan dari bulu tangkis Di sana beli, jangan kamu buat tidur Emang ini tuh lembut banget ya Sini Wih ini tuh lengkap dan oke banget ya Eh jangan tidur lagi Eh nanti Jum dulu Ijinkan gue sejenak menikmati nyamannya tidur dengan spray Valery Quincy Kemewahan untuk tempat tidur Eh bangun Udah udah Gue sambil tidur aja Udah yuk Oke Oke Hahaha 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 Terima kasih. 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 Bukan. Terima kasih. 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 Harap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gitu lagi selingkuh lagi, apalagi yang kurang, aku bilang, ngomong jangan cari yang lebih, ketiga kali udah, abis itu aku bilang, aku yang memutusin, aku dengan marah, aku bilang. Kau bilang apa? Aku mau fokus uan, aku bilang. Fokus ujian ya? Fokus uan, iya bener aku mau fokus ujian. Template banget itu yang memutus-mutusin karena aku mau uan. Tapi cuma itu satu-satu cara keluar dari hubungan yang toxic pada masa itu. Apalagi abis itu apa SMA? SMP kelas 2, eh gak gak SMA kelas 1, SMA kelas 1. Uan belum kali ya? Uan sampe kelas 3. Fokus. Fokusnya sampe 2 tahun. Tapi kalau kayak tadi itu menurut aku, bener sih kalau dua-duanya mau pertahanin. Cuman orang-orang bilang, relationship itu bakal long last kalau cinta cowoknya lebih gede. Iya, itu aku mau ngomong. Maksudnya kayak gini, yaudah ceweknya ini mau bertahan, iya nih sayang, my problem is that ini, 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 ini. Kalau cowoknya masih mau berjungke, yaudah oke kita jabani nih. Tapi kalau cowoknya udah capek aja kayak, ya bodoh amat gitu. Tapi emang bener kan? Karena kan cewek ribet kak, maksudnya kayak udah aku mau putus, udah aku posen sama kamu. Udah yang frontalnya dia aja, asbun aja. Nah kalau cowok tuh kayak gak banyak rasa sabar kayak yang udah, yaudah. Tapi kalian harus pahamin juga bahwa cowok kalian bukan nabi yang rasa sabarnya tinggi. Betul. Cowok itu punya komitmen, satu dia sabar, dua sabar, tiga kali, udah selesai. Iya. Dia gak akan nengok lagi ke belakang. Yang ketiga pasti. Dia akan biarin lu nangis di belakang. Bener. Emang iya? Iya. Cowok tuh sabar, sabar sama yang ketiga, fokus ujian. Fokus ujian. Iya dia pasti cuman begitu, karena yang lu bilang, cowok tuh cewek ribet bener. Tapi kalau berulang kali terus-terusan kan ada batasnya juga. Yang penting ada komunikasinya. Iya. Dulu gue juga pernah, gue bilang, I'm on my limit. Ini limit gue segini, kalau lu push me harder, gue akan cabut. Yang penting dikasih tau. Kalau lu udah di push lagi, yaudah gue cabut. Silahkan aja nangis belakang dan sesali gue. Ah tapi ada cowok yang keliatan cinta apa enggak, misalnya kayak ceweknya udah aku berusaha komunikasi ini. Tapi dia gak ngegubris gitu loh, berarti kan emang dia gak mau usahain relationship-nya. Ini pertanyaan apa pernyataannya? Iya. Ada juga istilahnya. Ada juga istilahnya. Udah, ini sih. Iya, iya. Masalah, bukan masalah ini, bukan masalah prioritas. Bukan masalah bisa atau enggak, tapi sempat atau enggak. Iya. Masa cuman buat ngabarin gak sempat? Gak mungkin. Itu gak masuk akal. Iya oh, berarti kalau cowok misalkan ngabarin pagi bales lagi malam, itu kemana? Kalau itu, lu berarti itu bukan prioritasnya dia. Iya. Oh gitu ya. Mungkin bisa jadi prioritasnya dia itu prudensial, kita gak tau. Iya, itu nasabah prioritas. Iya, bisa parkir di depan itu. Iya, iya, iya. Kamu kayak gitu sih. Karena kamu udah banyak kegiatan juga. Iya. Banyak yang kamu lihat juga ya. Iya, benar. Iya, dia bucin banget tuh. Ibu-ibu Cina lu ya. Iya, iya. Ini ibu Cini dia. Ibu-ibu Cina. Kalau lu, Mi. Apa? Yang begitu kesel gak? Kesel, kesel, kesel. Tapi lu gitu juga gak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi waktu niat main-main. Iya, dan Umi juga kalau kayak gitu ngebebasin pacarku kayak yaudah. Karena kan kalau cowok tuh sebenarnya stress rilisnya tuh bisa ke temen, bisa ke hobinya gitu. Jadi kalau hal-hal yang kayak kecilnya kayak gitu aja kita larang, pasti ke kitanya juga bakal rungsing kan. Misalnya dia izin jalan sampe jam 3 subuh gak ngabarin kakak, terus tiba-tiba disana ada cewek-cewek gak bilang ke kakak. Iya. Kalau itu lu kurang ajar. Lagi nonton balap monyet misalkan. Nah, misalnya. Misalnya. Taruhan lagi, taruhan. Tapi monyet yang balapan. Balap tidur lagi deh. Balap tidur gitu. Balap monyet. Bawa motor, monyet yang bawa motor. Nah, cewek-cewek tuh gak biasanya gini. Ini kalau mau pacaran harus minta approval dulu dari temen-temennya. Nah. Gimana maksudnya? Dia nembak aku nih. Tanya temennya dulu. Eh, menurut kamu ini oke gak? Iya. Dia nembak aku nih. Terus gimana? Terima gak gini? Iya. Iya kalau aku iya sih. Oh iya. Kalau Ece, aku gak. Aku tanya orang tua. Oh gitu? Aku curhat doang ke temenku. Cuman kayak buat nerimanya ya kan terserah aku. Tapi kalau orang tua harus penting. Gak gak apa-apa. Yang ini enggak nih. Ada masalah nih. Karena dia suka pakai rock-rock Skotlandia kemana-mana. Gini. Sama Epo. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa nih? Oh. Banget anak gue tiga, gue suruh gini-ginian. Kenapa sih mah kepikiran pake rock skotlandia? Yang gak gue lewat aja gitu di kepala gue. Kaget gak bapak lu ada cowok begitu dateng. Kaget, aku sih kaget. Kau usir gak tuh kakak? Usir lah. Ya, itu boy toxic masculinity gak sih? Apa sih tuh toxic masculinity? Misalnya cowok pake, gak tau ya di tiktok pake kutek tuh, orang-orang kaya, ih apa sih cowok pake kuteks gitu. Atau kayak cowok pake baju pink gitu. Atau cowok pake crop top dia bilang, I'm different gitu. Tapi itu gak ada, ada. Ada, ada. Emang cowok pake crop top ada? Ada, banyak. Cowok aku, aku mah tank top. Iya segini Fabna. Serius? Ada. Nah itu kalo ada yang gak suka sama itu namanya boys toxic masculinity. Ya biarin aja lah itu dia mengekspresikan kepribadiannya. Cuma kalo dipake crop top udelnya kotor banget bapak. Nah, nah itu diamputasi perutnya. Lu aneh banget sih, aneh banget. Eh tapi kalian bersihin udel gak sih guys? Bersihin lah. Bersihin lah. Kadang-kadang suka sakit tau bersihin udel. Aku laundry. Udah lu portable. Pak kalo gak mau sakit pake cotton bud sama baby oil. Dengan dikorek-korek. Lalu kakak pake apa? Aku kalo mandi doang pake sabun. Aku disiram bensin terus gitu. Kayak bersihin karburator gitu. Kayak bersihin karburator gitu. Pake kompresor. Gidia banget loh pak bukernya. Debu yang keluar semua. Iya, 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 iya. Persahabatan menurut cewe itu gimana sih? Eh, eh mungkin gak cewe sahabatan sama cowok? Mungkin gak Mi? Mungkin, mungkin. Mungkin. Lu udah ada case nya? Udah ada perasaan? Tanpa ada perasaan apapun? Oh, kalo itu gak tau. Tapi kalo gue pasti ada perasaan. Oh iya. Tapi gue gak pernah dapet. Nah itu gue gak beruntung. Oh jadi kakak mau yang dari best friend terus jadian gitu? Nah, enggak. Itu cuma beberapa kali doang. Kayak gitu. Kok turun adanya? Iya. Beberapa kali soalnya ya? Iya beberapa kali. Lumayan seri. Tapi bisa kalo sekarang bisa. Karena gak semua itu tentang cinta gitu loh. Aku gak ini lagi maksudnya gak percaya gitu lagi. Ya kan kita temenan. Lah kan umur lu jauh. Cowok lu boleh punya temen cewe gak? Boleh. Boundaries nya apa? Boundaries nya dia gak boleh jalan berdua. Gak boleh jalan berdua? Gak boleh jalan berdua. Harus minimal 13 orang. Oh gak minimal. Ini kayak nyiwa VIP restoran ya? Minimal 13 orang dan harus pake baju sama semua. Hahaha. Lihat kalo jalan. Misal. Misal. Nganterin balik. Arjen banget. Tergantung. Kalo temen ceweknya gue kena. Terus gak toxic menurut gue. Gapapa. Tapi kalo toxic banget. Soalnya gue. Ya itu. Maksudnya disalah gunakan gak? Nah itu ya. Maksudnya disalah gunakan gitu loh. Kepercayaannya disalah gunakan. Iya. Misalkan cowok gue nya gak aneh-aneh. Tapi temen ceweknya yang. Iya. Kan kita tau. Iya kan. Masuk gimana? Intuisi kan? Nah kalo dulu aku gak boleh mantanku. Soalnya. Eh. Aku gak bilang mantan yang mana ya. Cuma. Dia punya temen. Panik sendiri. Panik sendiri. Misalnya dulu aku punya pengalaman. Punya temen cewek nih. Ya temen cewek. Dia deket banget. Deket banget sering berdua kemana-mana kan. Nah tapi misalnya kayak aku lagi berdua mantanku. Dia nelponin gitu. Cuma buat nanya kayak. Eh ini. Caranya gimana sih ini hape gitu. Menurut aku. Dia punya pacar sendiri gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitu loh. Yang kayak. Lebih nidi ke cowok kita. Padahal dia punya. Ceweknya harus tau boundaries. Misalnya aku sebagai ceweknya tuh gak nyaman nih. Segini udah dikasih tau. Tapi dia malah spam-spam cowoknya. Eh gini cewek apa. Atau gue yang curhat kayak. Misalkan. Oh gue senih banget loh. Dimana boleh gak temenin gue. Nah kayak gitu-gitu tuh. Itu juga aneh kan. Menurut kita ya. Oh mama abang. Ada gak temen cewek gitu. Habis nikah. Tapi boleh gak sama istri kalian. Punya temen cewek banget. Punya temen cewek. Boleh. Karena kita kerjanya di dunia ini. Iya karena gue jarang main juga. Soalnya jadi. Sejauh mana temenannya. Sejauh mana apa. Gak boleh jalan kan. Gak boleh jalan berdua gitu. Ya gak mungkin lah. Enggak. Bukan pas nikah deh pas dulu aja pacaran gitu. Maksudnya. Punya temen cewek. Punya temen cewek. Iya gue kenalin. Iya tapi abis itu. Apa. Gak boleh jalan berdua kah gitu. Yang gak ada. Makan berdua. Kalau aku sih ngejaga perasaan cewek. Iya kan. Jaga perasaannya. Keren ya. Gak dikasih tau. Tau gitu loh. Iya gak usah dikasih tau. Tau gitu loh. Biasanya itu ada cewek ganjen tuh yang alasan gini. Aku kenal dia lebih dulu daripada kamu. Ah itu. Amu tau dia. Udah juga. Udah lah. Terlalu aneh. Baik. Baik. Terima kasih. Anda telah menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh. Ini selimut Valery Quincy. Kita arisan Valery Quincy yuk. Valery Quincy. Terima kasih. Terima kasih.